Wali kota Bandung, Ritwan Kamil, mengajak warganya untuk sehari tidak mengonsumsi nasi. Gerakan bernama One Day No Rice ini dicanakan setiap hari Senin untuk menekan impor beras dan menggalakkan pangan alternatif. Beginilah suasana panen padi di kawasan gede bagi kota Bandung Senin Siang. Dari lahan pertanian ini, para pertani menyuplai beras untuk 2,5 juta warga kota Bandung. Hasil panen ini tentu tidak mampu menuhi kebutuhan konsumsi beras semua warga kota Bandung. Lahan pertanian yang sempit menjadi penyebab utama, ditambah lagi harga pupuk dan gabah yang tidak menentu. Ya, ke depannya kalau harga gabah saya naik, harga pupuk turun. Kan sekarang harga pupuk tinggi ya kayaknya, lagi naik. Jadi kalau kayak saya kan cuma menggarap doang itu susah untuk beli pupuk. Berangkat dari persoalan ini, wali kota Bandung, Ritwan Kamil, membuat gerakan satu hari tanpa konsumsi nasi atau One Day No Rice. Gerakan ini dirancang setiap hari Senin, agar warga muslim bisa sekalian beribadah puasa. Tujuannya untuk menekan impor beras dan menggalakan pangan alternatif. Kita mulai launching gerakan satu hari tanpa nasi, sesuai arahan program dari provinsi ya. Jadi kita dukung program baik ini. Tapi Bandung memilih hari Senin. Kenapa dipilih hari Senin? Supaya jika ada yang mau sekalian saum Senin-Kemis, waktunya sudah disiapkan. Pencanangan gerakan tersebut mendapat beragam reaksi dari warga kota Bandung, khususnya pengusaha kuliner. Kalau emang tujuannya bagus, kita nggak jadi masalah. Tapi kalau emang kurang itu, kita kan pengelola kuliner, jualan nasi tembak, itu kan pasti dampaknya lumayan juga sih. Sambil apa, jadi buat anak-anak juga nggak selalu harus nasi gitu. Bisa diganti singkong, jagung, atau ubi gitu kan, itu juga baik. Gerakan satu hari tanpa nasi diluncurkan pemerintah kota Bandung, sesuai arahan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat. Warga diminta agar sehari dalam seminggu memanfaatkan singkong sebagai sumber karbohidrat. Femkot Bandung juga mengimbau pengusaha kuliner agar menyiapkan pengganti nasi dengan sumber karbohidrat lainnya setiap hari Senin. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.